Saya lupa sekarang jadi banyak ya Banyak Baik, ada enam poin Sinaboha alam bimam bawalah Alhamdulillah Alhamdulillah Karena ini adalah zami Ya, saya paksinan saya seperti itu Bahwa tidak ada orang yang bisa menjamin ini ya Bahwa usaha banyak Bisa saja usaha dari ini dia menjadi kakir Ya, jadi kita tidak perlu Apa namanya kita tidak perlu Terlalu Apa ya Ya, jadi itu Ini yang pertama Yang kedua, saya mau mentari Zekul Adhan dengan Muzli Ini adalah sebelumnya Memakai pembicaraan 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 Zekul Adhan ketika Dia berbicara tentang haramnya Berbicara tentang pembicaraan pembicaraan Itu berbicara tentang pembicaraan pembicaraan Muzli, dia berbicara tentang Keharusan untuk itu berbicara dalam Konteks Bikri, jadi ini Perbedaan konteks ya Saya sendiri sempat membaca Punya satu Mengatakan Ya, juga sempat membaca Memang hal-hal Tapi yang dimaksud adalah Ini untuk Mengertikasi tadi Kenapa kita bertantangan Karena sampai ada yang Memperlihatkan tadi Jadi ini perlunya konteks Yang ketiga Saya mau mengatakan begini Sebenarnya Apa yang terjadi sekarang Adalah itu krusial hadis Pak Persoalan Syih Aksumi itu adalah Persoalan hadis Sebenarnya kalau kita sudah Mampu menjelaskan krusialnya hadis itu Sebenarnya kita tidak Tetapi saya juga lagi-lagi Mengatakan bahwa itu tidak akan selesai Selama metodologi halnya kita berbeda Itu tidak akan selesai Itu yang saya maksud Komoh kosong Kita buang-buang waktu saja Mending semua Pakar hadis itu berkumpul Untuk merekonstruksi hadis Ya, rekonstruksi hadis Karena kenapa? Karena beda orang Satu sisi mengatakan Ya, kita hadis yang paling otentik Setelah Al-Quran adalah Al-Kahfi misalnya Atau Ada yang mengatakan Tidak Ya, kita hadis yang paling otentik Setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari Ini kalau tidak tertentu Tidak bisa bicara Apa yang disampaikan oleh Kang Jalal dengan Ustaz Al-Burhamma Itu kan persoalan hadis Jamankan antara Syia dan Sunni Antara Sunni sendiri Mungkin Pak Jalal pernah mengakses Pertentangan antara Hasan Takaaf dengan Al-Bani Itu Hasan Takaaf menulis 3 buku jilid 3 jilid buku Dia mengatakan bahwa Al-Bani Al-Bani Nasiruddin Al-Bani itu Mempunyai lebih dari 3.000 kesesatan Ini Al-Bani Yang tadi kita Apa namanya Sebut-sebut di dalam Takhribulah hadis Jadi Apa yang disampaikan sekarang ini Itu kan persoalan takhrib Dan persoalan takhrib Tauhrib Tauhribul hadis Itu ijtihad Ya ijtihad maksudnya Ya Apa Bisa saja Salah kita saja benar Nah Apa yang disampaikan oleh Kang Jalal Dan Persoalan Persoalan Tauhribul hadis Dan ijtihad itu Yang keempat Persoalan Syia adalah Saya ini Sunni Saya ini Sunni Ini Tetapi Saya mengembangkan seperti tadi Yang pertama itu Kita Takhribul hadis itu Omong kosong Mari kita mengeksplorasi Argumentasi kita Siapa saja bisa membaca Tetapi Ada sesuatu yang Saya tidak bisa Pahami Dan ini juga Yang seperti tadi Yang diutamkan oleh Rokor Hamzah Bahwa Tahun kemarin Kita mengundang seorang Rokor Militan Syia Yang bernama Ahmad Al-Khati Itu membawa Sekitar 8 buku tentang Syia Dia mengatakan kepada saya Begini Saya pernah menjadi Militan Syia Dan pernah Mensiakan seribu orang Di Sudan Itu Menurutnya Apa Kata dia sama saya Tetapi Saya sekarang Menulis buku Sekitar 8 Dan saya Menulis buku Tahun 90 Sampai 97 Saya mengajak Para pemikir dan Al-Malani Syia Untuk pergi Susi dengan saya Tetapi mereka memilih dia Nah ini Ini persoalannya Lalu mengatakan Yang menurut saya Kata Ahmad Al-Khati Persoalan Syia itu adalah Persoalan Al-Mahdi Kalau kita sudah Menjidakkan Al-Mahdi itu Nah ini juga Yang dikembangkan oleh Syia Saya pikir Ketika dia mengatakan Misalnya Ali tidak pernah tahu Ahlullah tidak ada salah Menurut saya Seperti Sunni Selain Natal itu adalah Itu yang saya Kembangkan bahwa Selain Nabi itu Tidak ada yang maksud Meskipun kita tidak bisa Mengeksplorasi Sekarang ini satu persatu Tetapi itu adalah Pintis Dan itulah Yang membedakan antara Sunni Syia Bahwa Yang namanya Selain Nabi itu Tidak ada yang maksud Yang kenal Terakhir Tatwi Unusus Nah ini Yang menurut saya Meskipun juga tidak selamanya benar ya Bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Jawa itu adalah Tatwi Unusus Nah itu tadi Mengatakan bahwa Relevansi Relevansi sebuah teks Kepada tema Inilah yang Selalu dihindari oleh Para pengkaji Bapak Bahwa Seorang itu Melihat saja Relevansi-relevansinya Padahal Yang disampaikan oleh Sesama tadi Kenapa Bapak sampai meninggalkan Yang terkuat Mengambil yang lemah Ini kan Ini kan memang persoalan pendekatan juga Nah ini Ini adalah sesuatu pendekatan Yang dihindari oleh Para pengkaji Nah itulah yang Yang membuat kita berbeda Karena ada persoalan takdir khusus ini Jadi Mencari-cari Mana Mana teks yang berlepas dengan tema kita Sehingga ada Namanya Masjid ideologi Jadi ideologilah yang Mempengaruhi seorang pengkaji Untuk mengatakan Ini salah atau tidak Nah seperti yang di Antara misalnya Syiah kalangan Sunni itu kan Persoalan Masjid al-Bani dengan Kalangan tasawuf itu kan Persoalan ideologi Jadi semua hadis-hadis Yang berbat sesawuf Itu al-Bani tidak Tidak care Bukan menolaknya Dia tidak care Bahkan itu juga Sebaliknya Kalangan tasawuf Itu ketika Melihat hadis-hadis yang ini Itu tidak ini Tidak care juga Jadi persoalan Saya tutup Persoalan Kita semuanya adalah Ketika kita Melakukan hal ini Tapi pun khusus itu Itulah yang memicu perbedaan Peranjir saya mengatakan bahwa Kita tidak usah resah dengan perbedaan Kita tidak usah jelisah dengan perbedaan Karena Al-Quran sendiri Yang memicu perbedaan Ya Al-Quran dan hadis itu yang memicu perbedaan Ya Maksud saya bahwa Ya itu tadi Bahwa Kita tidak usah Jelisah dengan resah dengan perbedaan Karena justru perbedaan itu adalah Apa namanya Ya Kalau misalnya saya mengutip tadi itu Iktilaf urahmati rahma ya Iktilaf umati rahma Saya kira demikian saja Baik Terima kasih Suduh Ya Penanya Yang sudah sama kita Dengarkan nanti-nanti Dan Mengingat Karena Nah Hampir kesemuan yang mengarah kepada Prof. Dr. Jalur Rangan Jadi saya Terpaksud tidak memakai kram lagi Tadi saya sempat panggilkan Ya Karena saya membekat dengan beliau Ya 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 terlebih banyak mengarah kepada beliau maka saya akan memberikan porsi lebih banyak waktu untuk menjawab saya pikir kutir saya pikir kutir dan untuk itu sekarang menunjukkan kurang 12 menit 10-10 tadi kita dikasih waktu kurang lebih jam 11 kurang lebih jam 11 atau 11.30 dan kita sudah mendapatkan bayangan tentang masalah yang diperbincangkan pada malam ini nah oleh itu saya akan kembali kepada kedua pembicara utama yaitu Prof. Dr. K. Haji Jauhul Rahman MSI dan Ustaz Rahmat Abdul Rahman LCME pada kesempatan pertama saya akan kembali mempersilahkan Ustaz Rahmat Abdul Rahman LCME saya persilahkan baik silahkan saya hanya ingin mengatakan begini kita ini kan dalam forum mengkaji pemikiran dan dari dasar-dasar yang ada jadi saya berharap fokusnya ke arah itu bahwa nanti perbedaan persamaan dan sebagainya itu dalam forum kajian kita berharap kita berharap memang kita memperlihatkan dalil dan dasar kita masing-masing urusan setelah itu kita mau bersama-sama kita mau berbeda itu seperti yang disampaikan oleh Flor yang banyak tadi itu tetapi ini adalah forum kita mari kita saling mengkaji ini loh yang saya dapatkan dari tulisan-tulisannya Sang Jalal itu mohon ditanggapi begitu jadi itu yang pertama yang kedua adalah kita justru berkumpul disini adalah karena melihat ada perbedaan seandainya tidak ada perbedaan untuk apa kita berkumpul kan begitu jadi karena ada perbedaan maka kita berkumpul kita lihat dimana pemikiran dari hijabi dan bagaimana pemikiran ahli sunnah yang menjadi mayoritas dari kalangan kaum muslimin bahwa sekarang realita orang syiah itu banyak sesuatu yang tidak bisa ditolak dia adalah realitanya seperti itu tidak bisa kita tolak realita tetapi tidak boleh menutup diri kita untuk mengetahui yang mana dari pemikiran-pemikiran yang ada ini yang sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. sehingga forum kita inilah dalam rangka itu melihat selamat menikmati terima kasih